Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya di channel ini Apa kabar kalian? Semoga kalian semua baik-baik saja Kali ini saya menginstall Sebuah custom room yaitu Nusantara Project Yang 2.1 Rengas Dengklok Ini adalah Android 11 pertamanya Nusantara Project ya Ini masih versi beta Ini Android 11 Ada gambar volumenya Ini kernelnya masih pakai darkonah ya Oke langsung saja Untuk kita masuk ke cara Penginstallannya ya Pertama kita lihat dulu bahan-bahannya Buka di file ya Ini dia bahan-bahannya Ada romnya ini Nusantara versi 2.1 R Lavender Lalu ada Flame GApps yang buat Android 11 Yang penting ini Framewrenya kalian harus yang Frameware terbaru ya 11.0.1 Rengas Dengklok Lalu Magis Canari Ini untuk Ngerout Android 11 ya Kalian gak bisa pakai Magis yang 20.4 Harus pakai Magis yang ini Ini bahan-bahannya ya Nanti saya sediakan Di link deskripsi Langsung saja masuk ke Recovery Mode Dengan cara matikan dulu HPnya Lalu tekan tombol volume atas Bersama power Secara bersamaan ya Ditahan Sampai getar Kalau sudah getar seperti ini Langsung paskas gak apa-apa Tunggu sampai masuk ke Recovery Mode ya Dan tak lupa saya ingatkan Sebelum kalian lakukan Proses flashing Kalian wajib Membackup seluruh Isi internal kalian Karena Setiap flashing Kadang Butuh Untuk format data ya Setelah masuk seperti ini Kalian langsung saja Clean flash Dengan cara Web Delphic Case Sistem Vendor Data Lalu Diswap Setelah itu Kembali Ke file Cari Dimana kalian menyimpan File-filenya tadi Ini ya Kalau kalian belum Berada pada Frameware terbaru Kalian wajib install dulu Framewarenya Yang ini Frameware 11.0.1.0 Kalau kalian sudah Berada di Frameware ini Kalian bisa lewati Step ini Saya karena sudah Install Jadi saya kembali saja Langsung ke Install room Saya install roomnya Langsung Setelah penginstalan Roomnya selesai Lalu kembali Lanjut untuk menginstall GApps Di sini saya pakai Frame GApps Yang untuk Android 11 Saya swipe Di sini Setelah penginstalan selesai Kalian bisa langsung Reboot system Nah di sini Kalau kalian Pass bootingnya Terlalu lama Lebih dari 15 menit Ataupun terjadi Mental kembali Masuk TWRP Berarti kalian Wajib untuk Format data Untuk cara Format data Kalian bisa cek Di video-video saya Sebelumnya Itu setelah install room Saya selalu Lakukan untuk Format data Karena Ya itu Untuk menghindari Botlog Ataupun Mental kembali Ke TWRP Tapi kali ini Saya coba-coba Saja ya Barangkali bisa Tanpa format data Ini sudah Di boting Nusantara project Ya Kalau ini Lama Lebih dari 15 menit Saya akan langsung Paksa Untuk Masuk ke recovery Lalu format data Oh ini sudah Masuk ternyata Malah bisa Tanpa format data Langsung saja Untuk lakukan Setup-setup Awal ya Ini saya Skip saja Karena prosesnya Agak penting Dan inilah Tampilan awal Dari room Nusantara project Android 11 Ya Ini Tentang monselnya Android 11 Nusantara version 2.1 Rengas dengklok Official Ini seperti ini ya Dan untuk kalian Yang ingin Route Kalian bisa Pake Magis Canary Yang tadi itu ya Ini tadi saya Belum route Jadi saya akan Lakukan route Dengan Menginstall Magis Canary Masuk dulu Ke recovery Seperti biasa ya Tekan tombol Volume Atas Dan power Bersamaan Tunggu sampai getar Kalau sudah getar Lepaskan saja Oh iya Ini saya Memakainya Orang fog Yang R 11 Kalau kalian Sudah lama Nyimak Video saya Pasti tahu Saya pakai ini Setelah masuk Recovery Langsung saja Cari dimana Tadi Kalian simpan Magis Canary Langsung saja Di install Di install Diswap Setelah pengisahan selesai Langsung reboot sistem saja Sudah nyala Langsung saja Dicek di bagian menu Ini magisnya Buka coba Ini tampilan Magis Canary Seperti ini Jadi kalau Kalian pengen root Ya Seperti itu Caranya Langsung saja Install Magis Canary Jangan Magis Yang 20.3 Ataupun 20.4 Yang Seperti biasa Di Android 10 Itu tidak bisa Lalu Untuk Reviewnya Langsung saja Kita masuk Ke reviewnya Oke Ini adalah Tampilan awal Room Nusantara Project 2.1 Ringas Dengklok Android 11 Di menu Ini Kalian tidak akan Menemukan Sebuah kamera Karena Di sini Tidak dibawakan Sebuah kamera Langsung saja Kita lihat Di Nusantara Wing Apa yang beda Ada Nusantara Pad Di sini Sama ya Seperti kemarin Ada FVS Info Di kebawah Ada C-Linux Juga Bisa Disetting ke Permessive Lalu Kembali Di bagian Tema Di sini Temanya Minimalis Sekali Beda Dengan Yang Kemarin 1.1 Seperti ini Saja Temanya Kalian Biasa Lihat Sendiri Ya Langsung saja Kembali Untuk Lihat Yang Lainnya Disini Ada Micella Neos Dibuka Ini Hanya Untuk Double Tap Double Tap Terima Lain Lain Kembali Lagi Kita Lihat Di Lock Screen Lock Screen Ini Masih Kosong Belum Ada Custom Saksinya Lalu Kita Beralih Ke Status Bar Disini Ada Icon Manager Hardware Seperti ini Isinya Lalu Di Quick Setting Hanya Seperti ini Isinya Traffic Indikator Juga Bisa Dinyalakan Jadi Kalian Bisa Melihat Kecepatannya Lalu Di Bagian Hardware Masih Kosong Belum Ada Custom Masih Putih Polos Nih Ada Isi Apa Lalu Kembali Kita Lihat Yang Lain Kita Lihat Di Baterai Coba Tampilannya Seperti Apa Menunya Sekarang Masih Sama Seperti Android 10 Bentuk Coba Lihat Yang Lain Lagi Di Bagian Tampilan Hanya Ada Seperti Ini Ada Tema Gelap Ya Nah Ini Bisa Gelap Jadi Temanya Cuma Terang Dan Gelap Jadi Terang Lagi Kembali Lihat Yang Apalagi Suara Disini Tidak Ada Sonen Neser Cuma Sampai Seperti Ini Aja Standar Sekali Sangat Basic Kembali Lagi Kita Lihat Di Penyimpanan Disini Sistemnya Memakan 11GB Cukup Besar Padahal Isinya Cuma Seperti Itu Tapi Memakan Memori Sistemnya Cukup Besar Juga Lalu Apalagi Yang Mau Lihat Oh Keamanan Kita Lihat Isinya Apa Ini Belum Ada Face Unlock Cuma Ada Sidik Jari Lalu Apalagi Yang Penasaran Di Android 11 Disini Tidak Ada Xiaomi Part Juga Pokoknya Masih Basic Ini Android 11 Seperti Ini Sistem Ya Ya Mungkin Seperti Itu Aja Yang Saya Bahas Di Video Kali Ini Cuma Untuk Menjawab Penasaran Saja Android 11 Itu Seperti Apa Seperti Inilah Oh Ya Kemarin Itu Di 1.1 Kayaknya Bug Di Bluetooth Coba Sekarang Sudah Di Vick Apo Belum Saya Nyalakan Bluetooth Coba Disini Berhasil Nyalah Berarti Tidak Ada Masalah Di Bluetooth Lagi Bisa Disimpulkan Room Beta Ini Sangat Minimalis Sekali Simple Tidak Ada Apa Apanya Masih Kosong Seperti Ini Sangat Basic Kalau Kalian Masih Penasaran Tinggal Install Sendiri Saja Ya Saya Rasa Cukup Pembahasan Video Kali Ini Jika Kalian Suka Dengan Video Seperti Ini Jangan Lupa Klik Tombol Like Jika Tidak Suka Ya Dislike Aja Gak Apa Apa Jika Video Supaya Teman Kalian Juga Mendapatkan Informasi Yang Sama Seperti Kalian Dapatkan Saat Ini Jika Ada Bagian Yang Kurang Jelas Kalian Bisa Tinggalkan Pertanyaan Kalian Di Kolom Komentar Ya Sebisa Mungkin Nanti Saya Akan Menjawab Kritik Dan Saran Juga Boleh Tinggalkan Saja Di Kolom Komentar Semua Sampai Jumpa Di Video Saya Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh